Beginilah suasana ketika jenazah pasien dalam pengawasan atau PDP asal Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan tiba di Kabupaten Batanghari pada Kamis 30 April 2020 kemarin. Kedatangan mobil ambulans yang dikawal mobil patroli kepolisian di areal pemakaman desa Pematang 5 Suku, Kecamatan Morat Tembesi ini sempat membuat heboh warga setempat dan para pengendara yang melintas. Pasalnya jenazah seorang pria yang dimakamkan di desa tersebut dilakukan sesuai prosedur tetap atau protap COVID-19 di mana dalam prosesi pemakaman, para petugas tampak menggunakan alat pelindung diari atau APD lengkap. Terkait hal ini, juri bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Batanghari Dr. Elviani menjelaskan jenazah PDP yang dimakamkan di desa Pematang 5 Suku tersebut merupakan seorang pria berusia 22 tahun, warga desa setempat yang menghembuskan nafas terakhirnya saat menjalani isolasi serta penanganan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyu Asin. Berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit, bahwa penyebab kematian pria tersebut dipicu akibat gagal nafas dengan status pasien dalam pengawasan. Sehingga berdasarkan aturan yang berlaku, pasien ini harus dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Namun lantaran tidak memungkinkan dimakamkan di Banyu Asin, maka jenazah akhirnya dibawa ke kampung halamannya.